musik 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 enggak, enggak ada terbesi sama sekali, enggak ada enggak ada surprise juga buat saya penolakan jelas sehawal lama banyak faktor lah untuk tidak gitu musik 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 awal-awal sih kayak kaget juga sih dilatih cewek contabene kan cowok kalau dilatih cewek kayak susah susah-susah diatur gitu kan kalau cowok tapi nyatanya juga beliau bisa buat tegas itu juga bisa kepada pemain-pemainnya, jadinya pemainnya enggak manja enggak seinaknya sendiri gitu ya jadi kalau melatih pun juga saya selalu bilang saya enggak selalu melulu bikin a better team tapi insya Allah juga a better person gitu karena attitude itu sangat mempengaruhi dalam performa mindset yang saya jadi head coach itu pertama kali kan sebelum-sebelum itu kan perjuangannya kan pengorbanan dan perjuangannya kan panjang juga gitu kalau di kita itu lebih kayak this is a surprise from from Allah juga saya udah mau kerjasama nih sama salah satu ini profesional gitu terus tau-tau saya di cut dengan alasan yang cari-cari gitu kan enggak taunya setelah setelah digali-gali itu karena hanya karena saya berpakaian seperti ini yang nanti ngerti gimana ini dan gimana dan segala macam kita habis itu kita gak bisa baper kita harus mana lebih tegas itu bukan untuk nunjukin kita sama gitu tapi nunjukin kualitas gitu emang harus ekstra mungkin lebih respect ya kepada pelatih bagaimana seorang wanita bisa memimpin seorang klub basket profesional dan itu cowok jadinya kan juga kita harus bisa respect ke dia yang menikmati kita habis ini kita nonton play-off ada beberapa project gitu buat anak-anak KU 15 sampai 20 gitu saya kan tetep ini ya Insya Allah akan tetep karya gitu di dunia yang saya cintai ini gitu dimananya dan akan dimananya sesi berarti maybe higher gitu mungkin lebih tinggi terima kasih terima kasih terima kasih